Intro Serang istana, tapi Rauke Gerung bungkam soal mahar politik Sandiaga Dilansir dari pepnews.com Banyak mendukung Jokowi yang cemas dengan idiom serta metafor yang terus diproduksi Rauke Gerung pada setiap kali tampil di ILC Seakan-akan penyakit menular yang bisa menjangkiti dan membunuh lawan politiknya Padahal serangan Fadilizon dan Fahri Hamzah terhadap rezim pemerintahan Jokowi Dodo Seringkali jauh lebih berbobot dibandingkan pilihan diksi RG yang digunakan sebagai amunisi itu Kalau mau jujur, tulisan Rauke Gerung jauh lebih berkelas ketimbang cara dia bertutur Apa yang menarik dan harus dicemaskan dari idiom semisal menggores moral publik Istilah yang ia lempar untuk mengkritisi perlakuan Jokowi serta timnya terhadap Mahfud MD Coba bandingkan misalnya dengan beberapa tulisan RG yang dibuat jauh sebelum sengkarut politik Pilpres dan Pilgub DKI Lantas, mengapa Fahri Hamzah dan Fadilizon yang tiap kali saat membombardir Jokowi dan pendukungnya dengan kritikan Hanya dianggap angin lalu dan hanya melahirkan sinisme? Jawabannya, karena Fadilizon dan Fahri Hamzah adalah politisi yang partainya mengusung Prabowo Yang apapun kebijakan rezim pemerintah Jokowi harus dianggap salah dan disalahkan Dimana posisi berdiri Fadilizon dan Fahri Hamzah bermandi cahaya Sebaliknya, Roki Gerung sengaja memilih berdiri di grey area, area abu-abu Serta malu-malu mengakui kalau dirinya tegak di Prabowo Apalagi keberadaannya di ILC diberi jubah filsuf dan ilmuwan oleh Karni Ilyas Dengan jubah yang dikenakannya seakan sikap serta pandangannya bersifat objektif Seakan dengan sikap kritisnya terhadap penguasa ini Roki Gerung disejajarkan dengan intelektual kritis sekelas Antonio Gramsci Atau para pemikir post-strukturalis oleh para pemujanya Dalam kasus tersinggirnya Mahfud MD dari posisi cawa pres Jokowi Karena desakan partai pengusung, Roki Gerung menyebut tindakan istana terhadap Mahfud MD Telah menyebabkan seseorang terhina sekaligus menghina moralitas publik Sampai disini, pernyataan Roki Gerung ada benarnya Istana atau katakanlah Jokowi tidak konsisten dalam memegang janji Yang tentu saja bertentangan dengan moral publik Meski dalam real politik hal yang jama Tapi publik suka lupa kalau tema ILC malam itu bukan hanya soal PHP terhadap Mahfud MD Tapi kejutan cawa pres antara mahar politik dan PHP Lalu mengapa Roki Gerung hanya fokus menyerang istana Kaitannya dengan Mahfud MD Dan memilih bungkam soal mahar politik yang diduga keras dilakukan Sandiaga Uno Untuk menyingkirkan kandidat cawa pres Prabowo lainnya Kira-kira demikian maksud keberatan Mas Sinton Pasaribu saat menyela Roki Gerung malam itu Bukankah Roki Gerung diposisikan sebagai filsuf atau ilmuwan sosial Yang dalam melakukan kritik harus bersikap jujur dan adil? Bukankah jika benar apa yang dilakukan Sandiaga Uno Maka tindakannya bukan saja menggores moral publik Tapi sudah termasuk dalam kategori kejahatan? Sikap bungkamnya Roki Gerung terhadap isu mahar politik yang juga merupakan tema diskusi ELC malam itu Menunjukkan kalau keberadaan Roki Gerung bukan sebagai filsuf maupun ilmuwan sosial Melainkan tak lebih pihak yang mewakili kelompok Prabowo bersama Fahri Hamzah dan Mardani Alisera Yang dari kubu Jokowi Dodo diwakili oleh Mas Sinton Pasaribu dan Nusron Wahid Apakah filsuf atau ilmuwan sosial yang mencemburkan diri dalam sengkarut politik seperti yang dilakukan Roki Gerung Merupakan sesuatu yang salah? Tentu bisa diperdebatkan Tetapi memilih berdiri di kubu Prabowo adalah hak Roki Gerung Tidak seorang pun boleh membatasinya Sejarah dijejali ilmuwan sosial yang melibatkan diri dalam sengkarut kekuasaan Ilmuwan yang mendukung resim diktator Soeharto atau Markos tak terhitung Bahkan dibalik obsesi Adolf Hitler untuk menguasai Eropa dan dunia Tegak beberapa ilmuwan dan juga filsuf Bedanya ada yang mengaku dengan jujur seperti Buya Syafi'i Ma'arif Dan banyak pula yang malu-malu seperti Roki Gerung Terima kasih telah menonton!